Seorang perempuan, Deti, 25, menjadi korban amuk masa di Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian yang dialami Deti saat bersama calon suaminya bernama Daro, Rabu, 31 Mei 2023, saat diteriaki dan dituduh penculik pasangan sumi istri, tanpa rasa belas kasihan. Deti pun dipukul ibu-ibu. Bahkan secara tega dipukul kepalanya dengan menggunakan helm oleh warga. Berdasarkan video yang beredar Deti pun mengalami luka lebam di bagian wajah, bahkan terlihat bibirnya pun mengalami luka. Deti, yang saat itu mengenakan kerudung, pun sampai terlepas kerudungnya akibat dihakimi masa. Deti adalah asisten rumah tangga, yang datang ke Cisaat Cibatu bersama calon suaminya. Daro, untuk menemui teman dekat calon suami meminta restu untuk menikah. Deti ini kerja di rumah saya, hampir dua tahun. Namun tinggal di tempat baru saya di Lebak Siuh, Desa Sukamaju, Kadu Dampit, baru tiga bulan, ujar Widya Hardini, pemilik rumah tempat Deti bekerja, Kamis, 1 Juni 2023, Widya menuturkan, sebelum dihakimi masa di Cibatu, Rabu 31 Mei pagi. Deti meminta izin dan pamit kepada Widya untuk mengurus syarat nikah bersama calon suaminya, jadi pagi itu pukul 6.30 WIB, ia pamit ke saya berangkat dari rumah mau bikin nasama calon suaminya Daro. Nah, saat usai salat di masjid dekat Cibatu katanya Daronya itu mangku anak. Lalu diteriakin culik langsung digebukin, ucapnya. Padahal, kata Widya, Deti sama sekali bukan pelaku kriminal, ia sangat baik kepada semua orang, dia itu orangnya biasa saja, baik mengurus menyayangi anak saya, tidak ada karakter yang beda. Makanya dia tinggal sama saya lama, tuturnya, menurut Widya, memang calon suaminya ini sangat menyukai anak-anak, sangat jauh bila dikatakan penculik, anak-anak saya juga di rumah dekat suka main tidak apa-apa, ucapnya, tokoh pemuda kampung Lebak Siuh, desa Sukamaju, Andri Kurniawan, menyesalkan terjadinya main hakim sendiri sehingga menyebabkan dua warganya tersebut babak belur. Kami berharap polisi bisa menegakkan hukum sebaik-baiknya atas tindakan main hakim sendiri hingga mengakibatkan korban luka-luka. Kata Andri, Kapol Sek Cisaat, Kompol Deden Sulaiman, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal terduga pelaku membawa anak yang tengah bermain di sekitaran Masjid Cibatu Cisaat seperti anaknya, dari pemeriksaan awal, dia mengakui bahwa menurut dia, anak itu, yang digendok, seperti anaknya, karena dia itu sudah bercerai dengan istrinya, ujarnya, kepada Tribun Jabar.id, Rabu, 31 Mei 2023, bahkan, dari keterangan keluarga, yang bersangkutan sempat mengalami gangguan kejiwaan setelah. Dicerai istrinya, menurut keterangan dari keluarganya mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan memberikan surat keterangan sakit dari Dr. Tommy Ahli Kejiwaan DRS Bunut, ucapnya. Menurut Deden, kendati dari keluarganya memperlihatkan adanya keterangan mealami kejiwaan pada 2021, perlu pembuktian, kalau saya lihat tadi keterangan Dr. Tommy itu bahwa terduga tersangka ini mengalami diagnosis paranoid skizofrenia. Jadi memang itu untuk keterangan dari surat sakit dari Dr. Tommy ini tahun 2021, ucapnya, tentunya kita pun harus melakukan pemeriksaan ulang, karena sekarang sudah tahun 2023. Apakah ini masih mengalami gangguan mental atau tidak? Itu yang harus kita buktikan kembali kepada Dr. Jiwa, tutur Deden. Deden menjelaskan, saat terduga pelaku menggendong anak yang sedang bermain di dekat masjid Cibatuchi saat, tidak diketahui oleh perempuan yang bersamanya. Berdasarkan keterangan dari terduga pelaku bahwa, pelaku melakukan itu inisiatif sendiri dan perempuannya itu adalah calon istrinya dan dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh terduga pelaku ini. Jadi dia hanya melihat, tidak melakukan apa-apa, tutupnya, hingga semalam, pihak Polsek Cisaat masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan saksi-saksi lainnya, masih dilakukan pemeriksaan belum selesai. Hanya baru pemeriksaan, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!